Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fahiza Salam Kuswanto Dari TPPTB Ini saya akan menjelaskan Sebenarnya cara penyimpanan faktor Tapi sebelum itu ada beberapa hal Yang harus disiapkan Yang pertama itu adalah SDK faktornya Yang kedua adalah kode editor Bisa menggunakan Android Studio Ataupun situasi Google Yang ketiga adalah Git Nah disini langsung aja masuk ke Website resmi Dari Flutter yaitu Flutter.desk Langsung klik aja di Flutter Beli Youtube Okasi Jadi saya kasih Windows Jadi kita beli Windows Adalah ada button khusus Untuk mendownload Flutter Itu adalah versi Flutter Bundle Yang stabil Kedua adalah download Android Studio Code Android Studio Langsung aja download Nah ada Terms and Conditions Silahkan dibaca terlebih dahulu Maka sudah langsung dicentang Dan download Saya udah download Jadi nggak saya denger ulang Yang ketiga itu adalah Visual Studio Code Langsung aja pilih yang download Nah disini bisa langsung download Sesuai sistem alternasi teman-teman Yang keempat adalah Git Langsung juga download aja Ini adalah hasil downloadnya Nah untuk Flutter Nah untuk Flutter ini kita langsung ekstrak aja Saya bahas mau ekstraknya dimana Mau di D atau di C Itu bebas Setelah teman-teman Saya ekstrak di K Dan saya udah mau ekstraknya Jadi saya kerenko aja Lalu untuk Lalu untuk Nah untuk Git ini Maksudnya Jika sudah menginstall Nggak perlu install Tapi saya sarankan Untuk yang belum install Itu menginstall Langsung aja Baca Terms and Conditionsnya Langsung next Ini saya biarkan Lalu next aja Next Lalu langsung install Saya udah install Jadi nggak saya install lagi Yang ketiga itu adalah Visual Studio Code Ini sama Cara penginstallannya Seperti kebanyakan ya Langsung aja Baca Terms and Conditionsnya Lalu Centang Pilih Centang atau Pilih Agreementnya Langsung next Next aja Dan install Untuk Android Studio Juga sama Langsung aja Install Seperti kebanyakan Kita menginstall Aplikasi Aplikasi Di laptop kita Ini agak sedikit lama Kita tunggu Sundar Nah bisa langsung Ditinggali Mau disini Lalu jika sudah Langsung next Di sini ada Tulisan Saya udah install Berarti saya udah install Jadi Saya nggak install Nah jika semuanya sudah Reinstall Yang harus Yang selanjutnya adalah Kita masuk ke Bundle Plaster teman-teman Masuk ke Folder bin Dan Pas ke Alamat Direktor ini Lalu Kita Masuk ke Bar searching Cari Edit File Edit system environment Langsung masuk ke Path Kita tulis Path Lalu kita Paste Dari Alamat Direktori Data Game kita Nah ini Kita copy Lalu kita klik New Lalu paste Lalu oke Lalu Lakukan yang sama Di path Yang di system Oke Jika sudah Teman-teman bisa kembali ke Bundle Platternya Lalu cari Platter console Dan ini adalah Platter console Platter console Jadi untuk Mengecek Apakah Platter teman-teman Sudah bisa dipakai Atau belum Itu Teman-teman bisa Masuk ke Platter console Ataupun di CMD Itu bisa Lalu Ketikan Platter Doctor Kita tunggu Beberapa saat Nah jika Platter teman-teman Sudah siap Dipakai Itu semuanya Akan CMD Seperti ini Bisa dilihat Platter studio Untuk Chrome Untuk Dan lain sebagainya Ada Lima Ada empat Ya Iya Nah Setelah sudah Platter script digunakan Teman-teman bisa Buka Code editor Teman-teman Saya pakai Platter studio Nah disini Buka Android studio Nah jika Platter teman-teman Sudah berhasil Berjalan Nanti disini Akan otomatis Ada Click New Platter Project Ini adalah Direktori Dari SDK Platter Teman-teman Nah disini Juga teman-teman Langsung aja Buat Judul Dari Platter Teman-teman Misalkan Disini Di Platter Project Saya sudah punya Bandung khusus Untuk Platter Project Saya Langsung aja Misalkan Disini Installasi Kita beri nama Insulasi Langsung finish Dan kita Kita tunggu Beberapa saat Untuk Android studio Membuat Project Kita Nah ini Adalah Project Pertama Platter Kita Ini Adalah Template Awal Dari Platter Itu Sendiri Dan untuk Membuat Emulator Untuk Merunning Aplikasi Kita Ransi Teman-teman Bisa Pilih Di apa Yang Atas Itu Ada FD Manager Nah disini Saya Sudah Punya Satu Emulator Tapi Jika Teman-teman Belum Langsung Ajak Create New Emulator Bisa Dipilih Multiple HP Seperti Apa Lalu Untuk Sistem Operasinya OS Itu Teman-teman Bisa Pilih Disini Saya Udah Download Yang API 28 Saya Pakai Yang 28 API 28 Level Lalu Namanya Juga Bisa Teman-teman Ganti Sesuai Setelah Teman-teman Di Show Advanced Setting Juga Teman-teman Bisa Memang Setting Sesuai Selatan Teng-teng Langsung Finish Saya Tidak Buat Lagi Jadi Saya Pake S1 S1 Yang Sudah Buat Sebelumnya Kita Jalankan Ini Di Close Aja Bisa Jalan Di Paling Bawah Itu Ada Starting FD Kita Tunggu Sampai FD Kita Jalannya Nah FD Kita Udah Jalan Nah Setelah FD Kita Jalan Kita Langsung Running Aja Project FD Pertama Kita Yang Belum Kita Apa Apa Yang Belum Kita Edit Sama Sekali Nah Untuk Running Yang Pertama Kali Ini Biasanya Itu Sedikit Agak Memakan Waktu Jadi Teman Sabar Aja Tapi Jika Sudah Seterah Sekali Itu Akan Cepat Sekali Menang Mulang Karena Flutter Ini Punya Fitur Hot Reload Nah Ini Udah Jalan Ini Adalah Template Awal Pujuk Flutter Kita Jika Kita Tekan Button Bisa Tambah 1,2,3,4 Dan Seterusnya Mungkin Cukup Sekian Video Instalasi Dari Kali Ini Terima Makasih Banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima